Merebaknya wabah pandemi virus corona di berbagai daerah justru membuat rasa kebersamaan dan gotong royong warga semakin kuat. Di Dusun Jetisan Hargo Binangun Pakem Sleman, sejumlah pemuda dan tokoh masyarakat menggalakkan pembuatan masker secara massal. Selain mencari donasi, para pemuda juga memberdayakan ibu-ibu setempat yang mempunyai keterampilan menjahit untuk membuat masker. Setelah proses pembuatan jadi, masker rencananya dibagikan gratis kepada warga yang membutuhkan khususnya warga Hargo Binangun. Mengingat warga yang tinggal di kawasan ini membutuhkan masker untuk mencegah penyebaran virus corona dan dampak erupsi merapi. Sejumlah penjahit merasa senang dilibatkan dalam kegiatan ini karena usaha jasa penjahitan tengah lesu dan tidak ada pesanan yang masuk. Ini memang orderan jahitan cancel semua? Iya, cancel semua. Biasanya jahitan apa? Iya, cuman kadang baju, kadang ada yang, ya semua aja masker yang apa, kalau ada yang jahitin baju ya baju, celana-celana. Selain dibagikan gratis, pembuatan masker dilakukan berkelanjutan ke depannya untuk menggerakkan perekonomian warga setempat. Mengingat kondisi saat ini, tumpuan hidup untuk mencari nafkah di kawasan obyek wisata kaliurang ditutup karena wabah virus corona. Gerakan pembuatan masker masalah mendapat perhatian warga Magelang dan Semarang yang telah memesan masker untuk dijual kembali. Membuat APD, wujudnya masker, bekerjasama dengan penjahit dan juga untuk menyambung perekonomian dari para penjahit yang ada di desa kami. Pak, selain COVID-19, di harga benar-benar ini di lereng merah, ya? Ya, menangkut, antipasi abu atau apa, maskernya bisa enggak, Pak? Ya, selain untuk antisipasi virus corona, kami juga karena sekarang ini sedang merapi, sedang bergeliat lagi, kami mengantisipasi juga untuk kebutuhan masker. Selain warga Dusun Jatisan, masih terdapat 8 orang penjahit masker di desa Hargo Binangun Pagem yang ikut gerakan pembuatan masker ini. Para penjahit sedikitnya mampu memproduksi 50 hingga 70 masker setiap hari dengan upah sekitar 1.500 rupiah per unitnya. Dari Sleman, Herutri Joko Ainews, melaporkan.